petani 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 rakyat petani magma oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat magma ya kita pagi ini akan memberikan pakan alternatif yang menurut versi kita baik ya untuk kolom nah nih kita berikan yang namanya ccm sobat yang satu tadi udah habis ya sobat ya tadi saya berikan tali disini lihat habis sobat tuh ya oke sobat magma kita buat tiga ya tiga bagian ya untuk pakan alternatif nah seperti itu sobat magma ya kita lihat bagaimana reaksi dari ikan lele kita kita buat tiga baris agar makan bersama seperti lomba makan kerupuk ya sobat taruh di tali rapi ya lihat sobat ya lahap sekali tadi udah sekitar dua kilo setengah ya sekarang dua kilo lagi nih setiap pagi kita harus bisa melakukan perawatan air dan pemberian probiotik kalau seperti ini ya ya jadi dalam hal pemberian pakan alternatif sobat ya kita juga harus memperhatikan hal-hal yang memang krusial ataupun yang berbahaya ataupun yang bisa merusak air kolam kita ya jadi kita dalam pemberian pakan alternatif kita harus juga bisa memilih ya contoh yang aman sih untuk saat ini ya ccm ini masih aman walaupun bisa merusak air ya dari kolam kita tapi paling tidak ya kita harus ekstra ya dalam hal perawatan air kolam ya ini sobat magma kita petani magma hanya ingin menunjukkan bahwa pemberian pemberian pakan alternatif yang mungkin bisa kalian berikan itu paling tidak jumlah kilo yang harus kalian pikirkan adalah berapa perbandingannya antara pelet ya terutama dari kandungan protein ya ya kalau ccm ini sekitar bisa sampai dua setengah sebenarnya sobat ya perbandingannya dua setengah tuh sampai tiga kilo lah jadi satu banding tiga buat pelet dan pakan alternatif dua setengah atau tiga kilo jadi ketika kalian biasa beli dua kilo maka pakan alternatifnya sekitar 6 kilo ya atau sekitar 5 kilo ya jadi seperti itu sobat ya tapi biasakan untuk dimix sobat jangan full pakan alternatif ya kalian bisa campur menggunakan pelet ya pada sore hari atau pada malam hari ya ketika kalian pemberian makan dua kali ya maka sisanya pelet ya baik sore ataupun malam tapi kalau pagi boleh pakan alternatif seperti itu sobat ya dan kalaupun pemberian pakan alternatif usahakan ya jangan dari kecil sobat ini kita udah ukuran 15 sih sebenarnya ini kita hanya buat sobat semua nih buat mencontohkannya ya kita beri pakan alternatif dan ini hanya untuk ke pasar ya jual ke pasar bukan buat olahan kalau untuk olahan kita tetap khusus full pelet ya jadi hanya untuk contoh aja satu kolam ini kita buat ngelempar ke pasar kita jual ya mudah-mudahan ya costnya juga jauh lebih murah ya menggunakan pakan alternatif karena sobat semua kan mencari seperti itu tapi untuk siklus ya itu juga diperhatikan ketika sobat udah main partai besar maka usahakan full pelet sobat karena mengejar siklus dengan mengharapkan pakan alternatif agak sulit selain dari bahan baku pakan alternatif yang mungkin kalian dapat itu enggak semuanya atau enggak setiap kali memberi pakan itu ada gitu ya maka kalian harus stok banyak gitu loh dan itu kesulitannya sobat tapi kalau memang bisa ya enggak ada masalah sobat ya itu semua hanya pilihan di tangan anda jadi kalau kita tetap untuk siklus panet yang terbaik menggunakan full pelet tapi ini hanya membuat kalian juga semangat dalam berbudidaya bahwa pakan alternatif bisa asal di mix dan jangan dari ukuran kecil usahakan ukuran udah sangkal ya ya sekilo 30 atau sekilo 25 ya itu udah boleh jadi dari situ mulainya oke sobat seperti itu ya cara kita pemberian pakan alternatif menggunakan CCM ya mudah-mudahan kita akan cek selalu tiap hari apakah akan merusak air ya untuk esok hari kita coba lihat juga oke terima kasih salam hangat dari petani makmal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mandiri bersama petani makmal kita ciptakan lapangan usaha kita gaya Indonesia